halo halo guys balik lagi dengan gue holy akbar oke jadi di video kali ini gue bakal bikin video tutorial cara reset pabrik ya ya jadi setelah kemarin update ke Android 10 untuk realme UI ataupun ColorOS 7 bagi kalian misalnya yang mengalami kendala misalnya ada fitur yang tidak berfungsi dengan baik ya ataupun HP kalian tidak smooth tidak stabil ya ya sepertinya misalnya kalian upgrade tapi kalian tidak melakukan clean plus ya atau misalnya reset pabrik ya gunanya apa gunanya biar file yang dari ColorOS 6 ya yang sampah-sampah misalnya ya ataupun file-file dari apk yang kemarin biar enggak tabrakan dengan sistem UI yang baru nah ketika kita preset maka dia akan benar-benar bersih ya upgrade-nya nah dan itulah fungsinya banyak sudah banyak dari teman-teman dari subscriber sini yang sudah coba reset dan hasilnya sudah lebih baik ya yang tadinya misalnya ada kendala di fitur rekaman internal audionya jelek jadi bagus yang gak smooth jadi speed banget ya oke jadi disini punya saya sebenarnya bagus-bagus aja sih ya tapi kadang memang memang kadang-kadang memang memang agak kurang smooth karena saya belum melakukan reset pabrik ya atau wipe data oke guys jadi untuk yang kita harus lakukan sebelum reset pabrik itu ya seperti kita hapus dulu cacanya ya supaya tidak lama pas proses wipe data ya karena pas proses wipe data itu dia akan menghapus cac juga atau sampah jadi ketika kita bersihkan dari sekarang maka dia tidak akan terlalu lama ya nanti dia akan langsung untuk memberikan file-file yang lain lalu untuk baterai minimal di atas 60% ya ya untuk jaga-jaga saja dan yang penting jika kalian punya banyak data-data penting ya yang pasti itu harus dicadangkan untuk apk itu tidak bisa ya pas setelah wipe data itu tetap ada jadi memang untuk aplikasi itu memang dihapus tapi ada alternatif untuk file seperti foto kontak ya atau file zip misalnya file apk itu bisa dicadangkan nah cadangkannya bagaimana bang jadi disini kan color OS sama realme UI kan punya apa namanya ini opsi atau fitur cloud ya ini namanya hitap sekarang dulu namanya itu Oppo cloud ya atau realme cloud Oke jadi disini gampang banget sih untuk mencadangkannya untuk misalnya kalian mau mencadangkan file kalian harus masuk ke memory cloud lalu kalian klik tambah Oke sebentar lalu kalian buka misalnya disini file lain nah kalian carilah disini file apa ya contohnya misalnya apk Oke kalian tanda ya ini contoh ya 123456 nah unggah oke seperti ini ya Oke disini lagi proses mengunggah nah seperti inilah kira-kiranya untuk apa namanya eh mencadangkan data ya tapi ini memakan waktu jadi saya tidak usah karena saya tidak butuh ini Oke lalu untuk foto kalian tinggal hidupkan di bagian sini aja sinker otomatis Oke disini aktif kontak browser Wifi nah kalian tinggal ini kan saja nah kalian sudah paham ya untuk yang misalnya kan klik disini lalu tambah ya kalian bisa jadangkan gambar video lagu dokumen atau file file efek kalinya Oke seperti itulah kiranya oke eh sepertinya saya tidak terlalu banyak eh data yang penting disini kalau aplikasi saya bisa install ya eh setelah update berikutnya untuk yang lain sih aman-aman aja sih untuk kontak kontak paling kontak kita bisa cadangkan di yang tadi ya bisa saya ajarkan ke Gmail juga bisa juga itu sangat mudah ya kalau untuk masalah kontak yang penting itu ya untuk file-file kalian aja untuk data WhatsApp itu bisa kalian cadangkan di file WhatsApp nya ya Oke kita akan langsung nge-reset ke pabrik ya Oke di pengaturan tambahan tepatnya lalu di mana ya oke disini cadangkan dari set ya Nah oke kalian pilih reset ke setelan pabrik ya lalu kalian klik hapus semua data lalu masukkan sandi kalian jika memakai sandi oke dia akan mulai restart lalu ke masuk recovery untuk hapus datanya jadi reset pabrik ini sebenarnya untuk mengatasi ya book setelah kalian update ke versi software yang terbaru ya jadi mungkin sebelumnya itu tidak ada kendala ya setelah update jadi kendala coba saja reset pabrik ya jadi jangan terburu-buru untuk downgrade itu sih saran saya oke guys untuk demo saat ini jangan kalian apa-apakan ya tunggu saja sampai selesai oke cepat banget ini langsung restart oke guys tadi videonya saya skip ya supaya cepat dan sekarang update nya masuk saya web data nya sudah selesai oke sekarang sudah masuk ke proses setup atau setting oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton